Hai guys kembali dengan saya di GINA channel jadi video kali ini aku tidak akan upload ya guys ya tapi aku pengen nonton bola ya guys jadi sebenernya aku juga suka bola guys aku udah lama gak nonton bola ya aku mau tau guys timnas itu menang pas ke 10 ini aku belum nonton gitu jadi aku mau tau bagaimana sih keseruannya oke jadi temani saya guys ya untuk menonton timnas Indonesia karena saya rumah emang gak nonton yaudah kita nonton saja guys ya kita cari ya guys yaudah 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 yang diturunkan oleh Sinteyo untuk Indonesia iya informasi yang menurut kita juga agak agresif tapi sebagai perbandingan ya jadi ingat ketika negara FF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan semacamain kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan sepuluh pemain sejak minit 38 baru kita mencetak 6-0 ya ini informasi 424 setelah tadi saya bahas Bukh West bisa jadi dimana klok dengan SaniBos akan bermain di tengah sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyo dibawah pertama ini kalau Brunei membiarkan saib-saib kita punya ruang mereka tidak kesulitan pasti mereka kita memuji ruang kiri-kanan saib kita supaya bermain lebih ke tengah dan itu memudahkan mereka kalau mereka berhubung di belakang ya kalian ini part 51 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini informasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan saib-saib Indonesia bilang kita akan menyaksikan kick-off bomb pertama di nasional Indonesia menghadapi tim nasional Brunei saya hidup roh bersama dengan ku Wesley hutagalu akan menemani anda tentunya pemirsa dan sejak jalan-jalan pertandingan di malam hari ini walaupun kita pernah berapa bisa berwarna merah-merah sedangkan kita harus bikin baik-baik ya seperti usia nanti dengarnya walaupun enggak seakan efektifnya orang-orang itu bisa guys aku tak tahu kesempatan kali ini dulu sebuah tendangan yang masih melebar dari hobi caraka enggak aku lah nyari ini yang kita tunggu keberanian anak kuda kita sendiri baik-baik ya memunculkan apa ya percayaan diri yang sangat baik dari sebuah usaha yang mereka bangun pelan-pelan tidak buru-buru membangun serangan dan Hoki mencoba mengakhirinya sabar saja buangkan pelan-pelan terbuka sendiri itu pertanyaan Brunei sebuah kuala sebuah edit yang sangat baik dari hobi caraka tadi oleh pantul diselesaikan dengan baik oleh Kul Ginda dari Dimas Kerajat 1-0 untuk tim nasional Indonesia baik-baik saja saya akan mengajak anda langsung bergabung kembali dengan gelora Bung Karno Selain Jakarta bersama dengan Bung Ahai Hadi Ulawan dan juga Bung Ma'aruk dan Rumi dengan mereka yang lahulu saya akan mengajak anda Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana sebuah kualitas, sebuah kolektifitas yang diberikan oleh para pemain Garuda ini Radil Ramdhani, umpan yang mata, tantungan yang sempurna Dan tidak bisa diantiswai sama sekali oleh penjaga gawat dari Prudenta Salam Hai Mayari, senyum dari Presiden Indonesia Joko Tidak ada presiden yang mampu Ini adalah penjelamatan terbaik yang mencari sebanyak pertandingan Kita saksikan, tapi sebenarnya juga luar biasa Hiding yang sangat baik, sangat akurat sebenarnya tadi Yang dilakukan oleh Ramadan Sanatang Yang mencetak camping, kita lihat masyarakat di Kampuaya, umpan lagu ke depan Dikagakan, ada berusaha mengajakkan Azwan Haji Ada Eki Mauna Fikrik Oh, direbut oleh Azwan Haji Sampai pencerpokan dari Eki, berusaha di Sain B Dan tidak ada serangan yang terbahaya, tapi begitu ada tekanan Maka Rizky Riddos menunggu dari penyelamat Selain dengan sempurna, tempat komentunya Pas kesempatannya, dan kemudian menghentikan laju serangan dari Brunei Arahkan kepada Wintan, sangat cepat Wintan Arahkan kepada penalti, ada rawan Oh, ada lima super Oh, lima serangan Menampai kotulah Indonesia yang menjadi enak pro-pro Super-serangan pernah terjaga di tahun 1989 Di SIGI 89, Brunei Jam Salam Di SIGI 89, Kuala Lumpur, Bulbaro, lima serangan Ya, di SIGI 89, sangat luar biasa Kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras Tapi menyusul ke dalam gawang Lagi-lagi, tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Jam Salam Amin, ini adalah setengah lusin gol dilesakan oleh Timnas Indonesia Pendengar 6-0 ke-2, pulang sementara ini Setelah SIGI 89, Kuala Lumpur Disini bawah pemenangan Indonesia Di VLAGF 2002, kegembira dari Presiden Joko Widodo Atas Kongrel Sementara Indonesia, atas Brunei Jangan cepat dari Hakimi Yazir Bukan sebuah pelanggaran asnawi Bukan pendek saja kepada Riki Kampuaya Oh, Pak Tramosa Harahkan kepada Ramadan Bisa terkejar Ramadan Jangan menyerah Jangan menyerah Oh, ini di Bung Diet Iya Jadi, jangan menyerah akhir-akhir dari Kirang baru saja menerima menyukurkan panjang agar berada pertandingan Indonesia melawan mulai kualifikasi adalah dunia 2026 di round pertama di leg pertama di seluruh belakang Bungkano dengan skor 6-0 dengan gol Rido Sanatana oke guys jadi itu tadi ya videonya guys seru ya Alhamdulillah bisa menang Indonesia bisa lebih maju lagi lebih baik oke jadi selamat untuk Indonesia dan respect untuk Brunei guys ya semuanya hebat semuanya sudah berjuang ya oke jadi sekian dulu videonya terima kasih sudah menonton kalau anda suka videonya jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe ya oke jadi see you next video guys bye